Intro Apa guna kita bertegar Suami isteri harus bersabar Apa guna kita bertengkar Suami isteri harus bersabar Kasih sayang rukun dan damai Hidup seperti dalam mahaliga Maaf Allah wahai dinda Kuang yang keringu Hampir yang jernih Baru keku beri baju Suami isteri musti dapatkan Rumah tangga mendapat berkat Suami isteri musti berfadat Rumah tangga mendapat berkat Apa guna selisih bahan Kalau ingin aman ternih Muang yang kong Wahai kandang Kuang yang tegu Hampir yang jernih Baru tegu Peribadi Hei kasih dah Pasal apa kau datang kemari Siapa izinkan kau datang kemari Balik Balik Anak syaitan Nampaknya ayah anda ini marah Ayah anda marah tak? He 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 Tak tak marah Hei kasih dah Haa Peluklah lagi kau Peluklah lagi kau Peluklah lagi kau sampai pagi He 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 Terpada sihat Saya dah tak tahan lagi Anak saya sendiri kasih dah Berkongsi dengan Adulul Itu sangat merbahya Tuan Sadiq Merbahya Tapi saya ada satu akal Haa macam mana? Kita mesti pisahkan Abdul Wahub dengan Ghasidah Pisah? Ya Malam ini Tuhan berpura-pura sakit Dan Tuhan mesti paksa Hamidah, Rafidah, Ghasidah menjaga Tuhan Dan Tuhan jangan izinkan mereka keluar dari dalam bilik Kalau Abdul Wahub pulang Dia mesti tidur di kandang kuda Kalau dia sudah tidur lenyak Nanti saya datang ikat dia Kemudian saya bakar kandang kuda itu Kalau orang lain tanya Kita bilang saja Abdul Wahub mati iksiden Bijak, sungguh bijak Kalau Abdul Wahub mati Saya tambah lagi 5% Terima kasih Tuhan Wah ketawa besar ya Anda Untung berniaga Tidak, saya baru sebut nama anak Anda Itu tandanya panjang umur Anak Anda belum lagi boleh mati Silakanlah ya Anda Anak Anda ada sedikit urusan dengan di luar Apa-apa kerja semua mari sini Kamu selalu pulang kerja bukak berapa? Pukul lapan Tuhan Pukul lapan malam? Tuhan Aku dapat perintah daripada Tuhan Sadiq Kamu kalau nak pulang, kamu boleh pulang sekarang Tapi lagi satu Jadi kalau kamu suka lampu kah, meja kah, kursi kah, apa saja kamu suka kamu boleh bawa balik Boleh, boleh, boleh Sudara-sudara sekalian Hari ini Tuhan Sadiq Segar Agah nak memberi zakat Jikalau saudara-saudara suka barang-barang di dalam kedai ini Sila ambil an-saudara siapa Tuhan Sadiq Tuhan Sadiq Terima kasih telah menonton! 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 Siapa ada ketawa pintu? Adinda! Siapa Adinda? Cakap jangan sebarangan ya? Assalamualaikum tuan yang anda punya rumah Waalaikumsalam Silahkan masuk tuan, silahkan masuk Anak punya nama Husin Lampoyang Sudagar onta lahir panjang Baru satu bulan datang dari Cairo Nama saya Jamal Pak Tonggu Saudagar Intan Berlian dari Konggosta Hajat apa tuan datang kemari? Saya dengar kata tuan ada mempunyai dua orang tukang picit Betul? Ya, itu dia Abdul Wahab Abdul Wahid Cerita orang dia ada saudara kecil Abdul Wahub nama dia Apa tuan kenal? Abdul Wahub? Abdul Saya kurang kenal tuan Maklum saya juga orang baru disini Tuan Husin Lampoyang Jikalau sekiranya saya nak membeli tukang picit tuan Maukah tuan menjualnya? Boleh kalau kena harganya Berapa tuan beli? Saya beli dengan harga dua ribu pound Dua ribu pound Jikalau sekiranya saya membayar dua kali ganda Empat ribu pound Tuan setuju atau tidak? Empat ribu pound Wow Ana setuju Tuan setuju? Wow Sekarang Tuan Husin Lampoyang ini wangnya Satu ribu pound Satu ribu pound Dua ribu pound Dua ribu pound Tiga ribu pound Tiga ribu pound Tiga ribu pound Tiga ribu pound Empat ribu pound Empat ribu pound Empat ribu pound Abdul Wahab Abdul Wahab Sekarang kamu boleh ikut Sudagar Jamal Pak Tongko ya Baik Tuan Kadang Tuan Balik Tuan Husin Lampoyang Tuan Husin Lampoyang Saya minta Palding Tuan Husin Lampoyang Sidor Palding Tuan Husin Lampoyang Seperma Jal unicorn Cual aku Tuan khai equal Untuk Satu Person Tuan 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 Sapi Lampoyang Lampoyang Palding